Intro Crypto X sedang mengadakan giveaway Dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, kempil Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di Crypto X Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun Dan gabung di grup telegram dari Crypto X Kemudian follow Twitter Crypto X Link ada di deskripsi ya Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10 ribu subscribe Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang Dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200 ribu rupiah Oke jangan sampai ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin crypto Oke bosku jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X Oke bosku apa kabar kalian semua Semoga selalu sehat dan diberkait dengan rezeki yang melimpah bosku Oke bosku di video kali ini kita akan bahas untuk koin-koin crypto Dan perkembangan dari koin-koin crypto Koin-koin micin Langsung saja kita ke koin market Caleb Untuk melihat kondisi market hari ini Dan kita lihat memang untuk bitcoin Ini sedang mengalami kenaikan Sempat turun ya Dan saat ini sedang naik lagi Wow ini siklus yang luar biasa untuk Koin crypto Dan diikuti dengan ethereum juga mengalami kenaikan Meskipun ini siklusnya sama ya Atau grafiknya sama Ini dengan bitcoin Yaitu mengalami kenaikan lalu turun dan naik lagi Diikuti dengan BNB juga Sama semuanya mengikuti di mother of crypto Yaitu bitcoin Semua pergerakan grafiknya hampir sama semua Untuk dogecoin ini mengalami kenaikan Dan masih stabil di harga seribu Kemudian untuk trons juga masih stabil Oke untuk ciba ini juga mengalami kenaikan Meskipun kemarin sempat turun ya Saat ini di 0,1694 Oke untuk Kronos atau 0 Ini juga mengalami kenaikan yang sama Mengikuti dengan bitcoin Dan kita cek untuk babydotscoin Kita cek untuk babydotscoin Dan untuk babydotscoin Memang mengalami penurunan ya Tidak ada kenaikan yang signifikan Meskipun kemarin sudah Melakukan pembakaran Hingga 51 kwadrolyon 50 kwadrolyon di jaringan netrium Dan 1 kwadrolyon di jaringan BSC Dan saat ini juga masih turun ya Saat ini kita lihat untuk grafiknya Masih mengalami penurunan Dan tidak ada Tanda-tanda untuk kenaikan Meskipun begitu Yang ditunggu para holder Atau babydots army Ini adalah untuk listing di binance Apakah binance akan kedepannya Untuk melisting babydotscoin Kita tunggu saja perkembangan dari babydotscoin Dan kita langsung saja bahas Untuk berita yang mengusik hari ini Dan kita langsung cek ke beritanya Ini berita dari CEO Tesla Yaitu Elon Musk secara resmi Mengakhiri kesepakatannya Dengan twitter senilai 44 miliar Twitter ancam gugatan Wow ini jadi Elon Musk Mungkin akan menarik kesepakatannya Dengan twitter ya kenapa Mungkin twitter ini sudah melanggar Perjanjian ya Atau ketentuan yang sudah ditetapkan CEO Tesla Elon Musk telah secara resmi Memberitahu twitter bahwa Ia menghentikan tawarannya senilai 44 miliar Untuk membeli platform media sosial Twitter melanggar beberapa ketentuan Dari perjanjian tersebut Pengacara Musk menjelaskan Wow seperti itu ya ternyata memang Ada miskomunikasi mungkin ya Dan mungkin ada beberapa pelanggaran Yang dilakukan twitter oke Musk mengakhiri kesepakatan dengan twitter Mengutip material pelanggaran Beberapa ketentuan Pengacara Tesla yaitu CEO SpaceX Elon Musk Mengirim surat ke twitter Jumat tentang tawaran Musk Untuk membeli platform media sosial Surat itu yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS Sek dan menyatakan Musk mengakhiri perjanjian manager Karena twitter melanggar beberapa ketentuan Dalam perjanjian itu surat itu mengklaim Bahwa twitter membuat pernyataan palsu Dan menyesatkan dan Musk mengandalkan mereka Ketika dia menandatangani perjanjian manager Antara twitter dan perusahaan X Holding dan X Holding 2 Terkadang twitter mengabekan permintaan Mr. Musk Musk terkadang menolaknya karena alasan yang tampaknya tidak dapat dibenarkan Dan terkadang mengklaim memataui saat memberi informasi yang tidak lengkap Mau tidak Mau dapat digunakan Mr. Musk Oke Pada awal Juni pengacara Musk memberi tahu twitter tentang pelanggaran materi Dan peringatkan bahwa Musk dapat mengakhiri kesepakatan Setiap periode penyembuhan yang diberikan twitter berdasarkan perjanjian manager ini telah berakhir Selain itu pengacara Musk menuduh bahwa twitter membuat representasi yang tidak akurat secara material Terutama mengklaim perusahaan media sosial bahwa kurang dari 5% dari MDAO-nya adalah akun palsu atau spam Twitter mendinfinisikan pengguna atau pengguna aktif harian yang dapat dimonetisasi atau MDAO Sebagai pengguna twitter yang masuk dan mengakses twitter pada hari tertentu melalui twitter.com dan aplikasi twitter yang dapat menampilkan iklan Semua indikasi menunjukkan bahwa beberapa pengungkapan publik twitter mengenai MDAO-nya Salah atau menyesatkan secara materi Proporsi akun palsu dan spam yang termasuk dalam jumlah MDAO yang dilaporkan Jauh lebih tinggi Oke bosku jadi memang ini ada beberapa pelanggaran ya mungkin twitter ini menyatakan Kurang dari 5% Mengklaim ya bahwa twitter mengklaim kurang dari 5% MDAO-nya adalah akun palsu atau spam Oke dan apakah nanti ini akan berlanjut mengefek ke Dogecoin Dan sepertinya tidak akan ya karena memang untuk Elon Musk ini tetap mendukung untuk Dogecoin Elon Musk mendukung Dogecoin dimanapun mungkin inilah saat-saat yang dia melakukannya Jadi tidak harus mendukung lewat Twitter mungkin di media sosial lainnya mungkin kalau nanti Elon Musk diblokir oleh Twitter ya Ini ya tapi ya tidak mungkin juga untuk Twitter memblokir Elon Musk karena memang Twitter ini sudah menjadi publik dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Elon Musk di Twitter Maka jika Twitter memblokir bisa saja digugat juga Dan tetap ya Elon Musk ini akan mendukung Dogecoin Terlahir dari meme Dogecoin mengambil alih ayat kripto dengan badai dari menciptakan minat diantara Gen Z di TikTok hingga dukungan melebih Doge adalah alih star di Crypto Woods Namun sebagai besar dukungan atau dukungan ini datang secara acak dan hilang terlalu cepat Terlepas dari kedatangan dan kepergian para turis ini Elon Musk CEO Tesla telah terbukti menjadi pendukung terbesar coin meme Ingat ya Elon Musk menjadi pendukung terbesar dari coin meme Dogecoin Sejumlah besar tweet digirim untuk membantu Dogecoin Musk tidak melewatkan kesempatan untuk mendukung crypto bertema anjing Alasan dibalik kecenderungan Musk terhadap aset telah berulang kali dipertanyakan sementara beberapa orang menyarankan dia mencoba untuk memompah harga coin Beberapa orang lain mengatakan dia adalah salah satu mendiri Namun Musk membersihkan udara dan mengungkapkan bahwa alasannya sesederhana Banyak orang yang tidak begitu kaya telah mendorong saya untuk membeli dan mendukung Dogecoin Saya menanggapi orang-orang itu ini alasan Musk ya Musk bahkan terkena gugatan yang mengklaim bahwa dia adalah bagian dari skema Dogecoin Pond Tidak terpengaruh oleh gugatan itu Musk bersumpah untuk terus mendukung Doge Doge Founder yang memproklamirkan diri telah menjadi bagian integral dari industri crypto Begini cara Musk mendukung Dogecoin sementara Twitter Doge centric telah terbukti bermanfaat Kesempatan sebenarnya bersalah dari pernyataan atau daftar Dogecoin lebih lanjut meningkatkan gandiran Doge dalam hidupnya Mas juga menambahkan dukungan untuk koin meme ke perusahaannya Tesla Oke ini ya tweetnya dari Elon Musk Merchandise Tesla bisa dibeli dengan Dogecoin Sementara mobil tidak ada Doge dapat digunakan untuk membeli barang dagangan lainnya Produk yang memenuhi syarat memiliki logo kriptokrasi di sebelah tombol pesan Oke kemudian disini ini tweet dari Watcher Guru ya Tesla Supercharger station in Santa Monica California will accept this coin is payment method Oke ini SpaceX Tesla Merchandise bisa dibeli dengan Dogecoin Sun SpaceX Merchandise juga mantap ya Jadi memang ini satu terobosan dari Elon Musk bahwa Merchandise untuk Tesla bisa dibeli dengan Dogecoin dan nanti kedepannya bisa juga Merchandise dari SpaceX juga bisa dibeli dengan Dogecoin Oke besku dukungan dari Elon Musk ini ini memang membuat harga Dogecoin ini stabil ya meskipun saat ini harga cenderung turun karena memang pengaruh dari mother of crypto yaitu Bitcoin Bitcoin ini memang sempat mengalami penurunan yang sangat tajam ya sampai menyentuh di harga 200 juta 90-an dan untuk Dogecoin sendiri saat ini adalah 1.023, ya 1024 saat ini Oke 1024 harganya dan dogecoin ini bisa dibilang stabil meskipun market dalam keadaan beris bosku Oke bosku apapun koin yang ingin kalian haul kalian beli kalian simpan ya pastikan kalian menggunakan uang dingin dan do your own Indonesia dan pastikan kalian tetep mengetahui segala risiko dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh crypto X jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan rajin berolahraga agar kita selalu sehat agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kalian semua bye bye selamat menikmati